Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Aku Mr. Andre. Hari ini aku akan menceritakan kepada kalian lanjutan kisah anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Cerita kali ini bercerita tentang Muye Sang Ketua Sekte Bodi yang berhasil menyelamatkan Tang Wulin dari serangan musuh yang sangat kuat-sekuat peringkat 90-an atau Hiper-Dow-Luo. Dan inilah ceritanya. Sai, Tang Wulin menghela nafas. Faktanya, dia sangat bersedia menjadi murid Muye. Mengesampingkan semuanya, masakan Muye sendiri sudah memenangkan Tang Wulin. Dia yakin bahwa budidayanya akan meningkat dengan cepat jika dia terus memiliki akses ke makanan enak yang dibuat oleh Paman Cev sesering itu. Namun, menghianati Sekte Tang demi makanan saja itu konyol. Kalau saja Tang Sekte punya koki hebat seperti Paman Ye. Saat ia menelan seteguk air liur, Tang Wulin berjalan keluar dari kantin kecil merasa sedikit tidak berdaya. Chang Gong Yan dan Lin Yuhan sudah tidak ada di sana. Hanya Zhen Hua dan Gu Yue yang tersisa. Paman, Tuan. Tang Wulin memanggil dengan hormat. Zhen Hua tersenyum lembut. Bagaimana itu? Pembicaraan dengannya. Petik 2. Tang Wulin berkata dengan sedikit canggung. Aku khawatir aku tidak bisa berjanji pada Paman Ye apa yang dia inginkan jadi dia pergi. Aku pikir dia mungkin sedikit marah. Petik 2. Zhen Hua tertawa keras dan menjawab. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia pemarah seperti itu. Dia sudah sangat tua tetapi masih berperilaku seperti anak kecil. Abaikan dia, aku akan berbicara dengannya nanti. Karena itu, aku berterima kasih kepada kamu berdua hari ini, terutama Gu Yue karena menyelamatkan hidup aku. Petik 2. Gu Yue segera menggelengkan kepalanya. Tidak, yang mulia. Aku melakukannya tanpa sadar. Petik 2. Zhen Hua tersenyum ringan dan menjawab. Jika bukan karena penyelamatan alam bawah sadar kamu, aku khawatir aku akan terluka parah bahkan jika aku tidak mati. Pedang itu terlalu tiba, tiba tetapi kecepatan responmu sangat cepat. Petik 2. Merasa malu, Gu Yue menundukkan kepalanya. Zhen Hua kemudian memandang Tang Wu Lin dan berkata, penampilanmu hari ini juga tidak buruk. Aku tidak mengharapkan kamu untuk membuat peningkatan dalam penempaan roh kamu dalam beberapa bulan terakhir. Kamu sudah dapat menyelesaikan penempaan spirit forging dan evil spirit forging dengan sukses. Itu keren. Terus menstabilkan kemampuan kamu dan menguatkan fondasi kamu. Kamu perlu merasakan transformasi dalam paduan saat kamu menempa roh. Pada saat yang sama, kamu juga perlu merasakan transformasi yang dialami tubuh kamu selama proses penempaan. Ini adalah hal, hal yang akan memecah kamu ke tingkat penempaan jiwa di masa depan. Petik 2. Ya, Paman, Tuan. Tang Wu Lin telah naik pada peringkat saat ini karena dia tidak pernah bisa menjadi pandai besi peringkat, enam sejati tanpa terlebih dahulu mendapatkan basis budidaya empat, cincin. Namun, dia sudah bisa membuat alloy spirit forage lebih baik daripada kebanyakan pandai besi peringkat, enam. Satu, satunya hal yang belum dia capai adalah view spirit forging. Ini adalah alasan mengapa dia tidak bisa naik ke peringkat berikutnya. Adapun penempaan jiwa, ia akan membutuhkan tingkat kekuatan jiwa yang lebih tinggi untuk mencapainya. Zen Bua menjawab, Baiklah, masih ada hal, hal yang harus aku tangani. Kamu berdua pergi ke depan dan melakukan hal kamu sendiri. Oh ya, Lin Yuhan meminta aku untuk menyampaikan pesan ini kepada kamu. Dia ingin mengatakan bahwa dia pasti akan melampaui kemampuan kamu. Wu Lin, anakku, kamu harus bekerja lebih keras, oke. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zen Hua, hal pertama yang dilakukan Tang Wu Lin adalah menjual beberapa paduan roh yang dia buat. Yang mengejutkan, dua paduan roh yang dia tempah saat ini dijual dengan harga tinggi. Paduan yang pergi melalui penempaan roh penciptaan dan penembakan roh jahat sangat langka. Sebelum Tang Wu Lin berhasil menjual kedua paduan itu ke asosiasi, mereka sudah dibeli oleh dua pandai besi yang baru saja naik ke peringkat ke-5. Mereka berharap dapat meningkatkan spirit forging mereka dengan meneliti kedua paduan tersebut. Meskipun Tang Wu Lin membuat kagum kerumunan sebelumnya, ia nyaris tidak mendapatkan ketenaran dari mengalahkan Lin Yuhan di tempat. Namun, ia memang menjadi jenius kecil yang populer di asosiasi pandai besi. Di mana kamu ingin pergi malam ini? Tang Wu Lin bertanya pada Gu Yue setelah meninggalkan asosiasi pandai besi. Mereka masih bisa masuk kelas selama mereka kembali besok tengah malam. Mereka sementara meninggalkan mekanisme di asosiasi pandai besi dan akan kembali untuk mendapatkannya sebelum mereka pergi ke Akademi Shrek. Gu Yue menjawab, aku tidak terbiasa dengan Skydow City. Aku akan menemani kamu kapanpun kamu ingin pergi. Petik 2 Ayo jalan, jalan saja. Aku sangat menyukai Skydow City. Tang Wu Lin tersenyum lembut. Daya tarik utama Skydow City adalah bahwa tidak ada gedung pencakar langit dan banyak bangunan kuno masih terpelihara dengan baik. Ada lebih banyak bangunan kuno di sini dibandingkan dengan tempat lain di seluruh benua Do Uluo. Tang Wu Lin membawa Gu Yue ke mana, mana. Mereka berjalan di jalanan, gang, dan jalan, jalan tua. Ada toko, toko kuno di kedua sisi jalan dan itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Wu Lin, kamu benar, benar harus sedikit lebih berhati, hati sekarang. Tuan roh jahat itu hampir menyakitimu sebelumnya. Haruskah kita kembali ke akademi lebih awal? Gu Yue berbicara kepada Tang Wu Lin setelah berjalan beberapa saat. Tang Wu Lin tersenyum ketika dia menjawab, Nah, jangan khawatir. Master jiwa jahat sangat langka di sini, berapa banyak kebetulan jika mereka bertemu dengan kita. Petik 2. Kamu yakin tentang itu? Mereka mendengar suara dingin. Tang Wu Lin panik dan menggeser tubuhnya di depan Gu Yue untuk melindunginya tanpa sadar. Namun, dengan ikatan yang mereka sadari, pemandangan di sekitar mereka sudah berubah. Jalan, jalan tua di sekitar mereka tiba, tiba berubah menjadi dunia kegelapan sementara esensi darah tebal menyapu wajahnya. Pada saat berikutnya, dia merasa bingung di kepalanya dan kehilangan kesadaran saat kepalanya berputar. Kemudian, cahaya merah gelap tiba, tiba melemah dan jalan, jalan tua kembali normal. Bahkan pejalan kaki yang lewat tidak melihat dua orang menghilang dari jalan. Rasanya seperti waktu telah berhenti ketika mereka menghilang beberapa saat yang lalu. Tang Wu Lin bergidi ketika bangun dari ketidaksadaran karena kedinginan dan hawa dingin yang menusuk. Dia tanpa sadar membuka matanya dan yang mengejutkan, ada awan mengambang di bawahnya. Dia tinggi di langit. Lalu, dia melihat Gu Yue tepat di seberangnya dengan tubuh terbaring horizontal. Untuk lebih tepatnya, mereka berdua dipegang di antara ketiak seseorang. Wajah Gu Yue pucat dan matanya masih tertutup. Esensi darah sebenarnya dari orang ini sementara dingin yang mengerikan berasal dari langit di atas mereka. Apakah itu penguasa jiwa jahat? Tang Tang Wu Lin merasa tidak berdaya saat dia langsung menebak. Sepertinya dia terlalu ceroboh. Selain itu, dia tidak berharap bahwa orang ini akan menargetkannya. Dia menduga bahwa orang yang menerbangkan mereka ke langit mungkin adalah penguasa roh jahat yang berusaha membunuh Zen Hua lebih awal. Jika dia benar, kemungkinan dia dan Gu Yue selamat akan menjadi minimal. Orang ini hyper dou luo. Kamu cepat bangun. Suara dingin tanpa gender terdengar di telinga Tang Wu Lin. Suara itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti orang gila. Tang Wu Lin menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apa, apa pada saat ini sehingga dia lebih suka tidak berbicara sama sekali. Tepat pada saat itu, tiba, tiba tanpa bobot menimpannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut mengetahui bahwa mereka sudah jatuh bebas ke tanah. Mereka jatuh dengan cepat dan melewati sejumlah awan. Perasaan intens tanpa bobot secara alami membuat orang merasakan ketakutan bahwa sadar. Saat mereka kira, kira berjarak 100 meter dari tanah, kekuatan yang kuat mengangkat dan menstabilkan mereka di udara. Tang Wu Lin hampir memuntahkan seteguk darah dari itu tetapi sebelum dia bisa melakukannya, keduanya jatuh ke tanah. Itu adalah tanah tandus dan melihat warna langit, sudah hampir malam. Saat itulah Tang Wu Lin berkeliling untuk melihat baik, baik pada tuan roh jahat. Tuan roh jahat itu ditutupi pakaian abu, abu ketat. Dengan kepala tertutup, matanya adalah satu, satunya hal yang terlihat. Mereka berwarna abu, abu juga, tetapi pupilnya tampak aneh karena mereka diwarnai merah. Melambaikan kedua tangannya, dia melemparkan Tang Wu Lin dan Gu Yue ke tanah. Apakah spekter mati di tanganmu? Suara dingin itu menanyai Tang Wu Lin. Spekter, Tang Wu Lin tertegun sejenak. Aku tidak tahu siapa itu. Kamu tidak tahu. Spekter telah hilang sejak dia menaiki kereta jiwa dan kamu adalah salah satu yang selamat dalam insiden itu, jawab roh jahat itu dengan dingin. Tang Wu Lin tiba, tiba menyadari. Apakah kamu berbicara tentang orang yang dapat memalsukan jiwa? Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Apakah kamu benar, benar berpikir bahwa aku bisa membunuhnya dengan basis kultifasi aku? Petik 2. Tuan roh jahat tertegun. Masuk akal, anak ini hanya seorang master jiwa cincin 3 sementara spekter adalah kaisar jiwa cincin 6. Selain itu, tuan jiwa jahat lebih licik dibandingkan dengan tuan jiwa biasa. Ini saja akan memberi mereka cukup keuntungan ketika mereka melawan guru jiwa biasa di tingkat yang sama. Tang Wu Lin duduk dan menyadari bahwa dia bebas. Bukan karena penculiknya baik, tetapi karena kesenjangan antara basis budidaya mereka begitu besar sehingga pengculik mereka berpikir tidak perlu membatasi mereka berdua. Hal pertama yang dilakukan Tang Wu Lin adalah bergegas ke Gu Yue. Dia menyentuhnya dan napasnya stabil. Namun, dia masih tidak sadarkan diri. Dia berdiri tegak ketika dia mencoba memikirkan jalan keluar. Karena tuan roh jahat ini membuat mereka tetap hidup, itu merupakan indikasi bahwa mereka mungkin masih berguna baginya. Ini berarti bahwa mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk keluar dari hidup-hidup ini. Senior, mengapa kamu menangkap anak-anak seperti kita? Tang Wu Lin bertanya dengan rasa ingin tahu dengan kemurnian yang tak terkendali dan kebingungan di matanya. Anak, anak. Tang Wu Lin, presiden kelas pengadilan luar Shrek Academy, kelas 1. Kakek Buyut Scarlet Dragon Douluo Zuo Si yang memimpin kamu dan teman kamu untuk mengalahkan kelas 1-kelas 1. Kamu bahkan mengalahkan Imperial Sun Mun Sol Engineer Academy selama ujian akhir. Apakah aku benar? Suara dingin itu berbicara dengan tenang. Diam, diam Tang Wu Lin terkejut. Dia tidak menyangka penculiknya akan menyelidikinya dengan saksama. Senior, yang mulia, mengapa kamu menyelidiki orang tidak penting seperti aku? Petik 2. Hanya karena kamu tidak penting sekarang bukan berarti kamu akan tetap tidak berarti selamanya. Bukankah keahlian Shrek untuk melatih bakat seperti kamu? Masa depan apa yang dipegang Shrek jika mereka membekapmu anak-anak kecil dalam buayan? Kata Sang Roh Jahat dengan tenang. Tang Wu Lin memaksakan senyum. Apakah kamu menggertak yang lemah sekarang? Panggil Zen Hua di komunikator jiwanya. Master jiwa jahat benar, benar mengabaikan apa yang dia katakan. Oke kita lanjut ke part berikutnya ya. Di sini diceritakan Tang Wu Lin diserang oleh Tuan Roh Jahat yang memiliki kekuatan limited douluo yang berada di level sangat tinggi. Mampukah Tang Wu Lin bertahan dan begini ceritanya. Tang Wu Lin tertegun. Penculiknya hanya menangkap mereka untuk memikat pamannya di sini. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya dan mengintip Tuan Roh Jahat. Namun, Tang Wu Lin segera mencengkeram tangan kanannya dan menghancurkan komunikator jiwanya. Tampar. Tamparan datang ke arahnya seperti kilat. Tang Wu Lin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya saat ia terbang dari dampak tamparan itu. Sisi kiri wajahnya bengkak parah dan rasanya seperti ditabrak oleh kereta jiwa yang bergerak dengan kecepatan penuh. Dia hanya bisa merasakan mati rasa di kepalanya ketika telinganya berdengung. Namun, dia tidak menyesal sama sekali. Dia tidak bisa memanggil komunikator jiwa Zen Hua. Dia akan membahayakan Tuan Pamannya saat dia melakukan itu. Di sisi lain, jika Paman, masternya terpikat di sini, dia dan Gu Yue akan kehilangan semua nilainya dan mati lebih cepat dari yang mereka duga. Pikiran Tang Wu Lin selalu sangat jelas ketika kemungkinan melawannya. Kali ini tidak ada perbedaan. Saat ia menabrak tanah dengan keras, kepalanya sangat berbulu dan segala yang ada di sekitarnya kabur. Dia berusaha berdiri tetapi anggota tubuhnya tidak benar, benar menanggapi perintahnya. Setelah mencoba beberapa kali, ia masih bertelungkup di tanah. Tuan Roh Jahat menggeser topengnya dan mata abu, abunya tiba, tiba berubah merah. Hampir segera, dia sudah berada di sisi Tang Wu Lin. Sambil berjongkok, dia mengulurkan jari untuk menghapus sebagian darah di sudut bibir Tang Wu Lin. Kemudian, dia melepas bagian bawah topengnya untuk mengungkapkan dagunya yang halus. Bibirnya sangat aneh, sangat cerah sehingga agak aneh. Kemudian, dia memasukkan jarinya ke mulut dan menghisap setetes darah Tang Wu Lin ke mulutnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya gemetar dan pupilnya menyusut ke titik jarum. Dia berdiri dan ketika dia terhuyung beberapa langkah ke belakang, raut wajahnya ketika dia melihat Tang Wu Lin benar, benar berubah. Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya tetua jiwa yang tidak berarti. Bagaimana mungkin kamu memiliki darah yang begitu murni, dan esensi darah yang sangat kaya? Itu keren. Ini terlalu hebat. Ini energi yang murni dari darah anak laki, laki. Hahaha, hahaha. Itu keren. Apa yang hebat tentang Zen Hua? Selama aku mencerna darahmu, aku akan menjadi normal sekali lagi. Aku tidak akan harus menanggung siksaan jiwa yang menempa laut darah lagi. Hahaha, aku berubah pikiran, aku akan menyedot kamu kering, darah. Petik 2 Dia tertawa di bagian atas paru, parunya. Suaranya tidak lagi sedingin itu. Itu sekarang suara seorang wanita. Dia melangkah maju dan ketika dia tiba di depan Tang Wu Lin sekali lagi, dia meraihnya dari tanah. Nak, aku yakin kamu tidak melihat ini akan datang. Upaya kamu untuk melindungi Zen Hua mengungkapkan rahasia darah kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menjadikanmu hamba darahku. Menilai seberapa kuat garis keturunan kamu, kamu masih akan memiliki tubuh yang hebat untuk seorang pelayan darah bahkan jika aku menyedot semua darah kamu. Besar. Ini bagus. Aku tidak pernah berharap keberuntungan aku menjadi sebagus ini. Petik 2 Dia melepaskan bagian yang lebih besar dari setengah bagian bawah dari topengnya ketika dia berbicara, dan dua taring yang sangat ganas tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan ketika bibir merahnya terbuka. Tang Wu Lin berusaha melawan tetapi tubuhnya tertutup oleh rasa dingin yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa kaya esensi darahnya, dia tidak bisa menghentikan dingin yang membatasi. Kemudian, dia menjilat taringnya dengan lidah merah jambu. Dia seperti pemangsa yang menahan diri untuk tidak makan makanan paling enak di dunia. Saat dia beringsut mendekat ke Tang Wu Lin, aroma manis yang samar, samar keluar dari tubuhnya. Tang Wu Lin memaksakan senyum. Unggu. Suaranya agak tidak jelas sekarang karena tamparan itu. Yakin. Karena darahmu sangat penting, aku akan membiarkanmu mengucapkan satu kalimat. Namun, jangan berani, beraninya mengganggu aku dengan memohon. Ada semacam pesona dalam suara Tuan Roh Jahat. Itu adalah jenis pesona yang bisa membuat seseorang cemas. Tang Wu Lin menjawab, Aku tidak memohon untuk aku karena aku tahu aku tidak punya cara untuk melarikan diri. Namun, karena darah aku akan sangat menguntungkan kamu, aku yakin kamu akan perlu menemukan tempat untuk berkultivasi setelah menelan darah aku, kan? Kamu tidak harus membuang waktu. Jika itu masalahnya, bisakah kamu membiarkan teman aku bebas? Dia tidak berguna bagi kamu dan bahkan tidak akan menimbulkan ancaman karena dia sangat lemah. Tolong, bawa aku bersamamu dan kamu bisa menghisap darahku di tempat lain. Silahkan. Kamu hanya perlu menyingkirkannya di sini. Aku tidak ingin dia melihat aku mendapatkan darah aku dihisap oleh kamu. Petik 2. Tuan Roh Jahat tertegun, ke titik di mana tangannya menjadi kaku. Kamu sekarat dan kamu memikirkannya. Apakah kamu menyukainya? Kamu hanya seorang anak kecil, apakah kamu mengerti cinta? Tang Wu Lin berusaha tersenyum. Aku tidak tahu apa itu cinta, tapi tidak ada yang masuk akal sekarang karena aku sekarat. Bisakah kamu setidaknya menjanjikan ini padaku? Anggap ini permintaan terakhirku sebelum aku mati. Petik 2. Tuan Roh Jahat tiba, tiba menghela nafas. Aku tidak pernah tahu ada orang yang masih rela mengorbankan hidup mereka untuk orang lain. Kamu adalah orang yang baik, tidak heran darah kamu begitu murni. Aku selalu berpikir bahwa semua pria di dunia ini curang. Jadi, sebenarnya mungkin untuk tetap murni tanpa dipengaruhi oleh hal, hal duniawi ketika seseorang masih muda. Aku semakin menginginkan darahmu sekarang. Petik 2. Awalnya, Tang Wu Lin masih berharap ketika dia mendengar apa yang dikatakannya pada awalnya. Namun, kalimat terakhir itu menghancurkan semua harapannya. Baik, baik saja maka. Aku akan mengabulkan keinginan kamu. Aku akan membebaskannya. Petik 2. Tapi siapa yang akan membiarkanmu pergi kalau begitu? Sebuah suara yang terdengar aneh muncul entah dari mana. Suara itu terdengar dari segala arah dan sumbernya tidak dapat diidentifikasi. Namun, begitu suara itu muncul, ruang di sekitar mereka mulai bergetar ketika aura penekan terasa di setiap inci di sekitar mereka. Kemudian, tekanan mengerikan yang mengerikan langsung menyegel ruang di sekitar mereka. Master jiwa jahat itu segera berbalik untuk melihat siluet besar beringsut langkah demi langkah ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Dengan persepsi kuat aku, bagaimana aku tidak merasakan kehadirannya sebelum ini? Kenapa aku tidak merasakan apa, apa ketika ada seseorang yang begitu dekat? Petik 1. Dia bisa merasakan bahaya dari roh dan jiwa orang ini karena perlahan merayap di tulang punggungnya dan menyebar ke kepalanya. Sudah lama sejak tuan roh jahat merasakan itu. Kekuatan ganas yang berasal dari siluet besar berasal dari perpaduan partikel darah yang tak terhitung jumlahnya. Tingginya mengjulang lebih dari 2,4 meter dan memiliki bahu yang sangat luas. Juga, dia terlihat jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, tuan roh jahat melihat wajah seorang pria parubaya. Wajahnya jantan dan dingin, sementara kulitnya kecoklatan. Rasanya seperti tubuhnya ditutupi paduan, dan matanya tampak seperti kristal kuning tanpa emosi. Ini adalah pertama kalinya tuan roh jahat melihat warna seperti ini di mata. Siapa kamu? Suara tuan roh jahat mendapatkan kembali kualitasnya yang dingin ketika dia melemparkan tang wulin ke tanah dan mengangkat tangannya. Dia melakukan ini karena dia bisa dengan jelas merasakan ancaman yang berasal dari lawan yang berdiri di depannya. Yang bisa dirasakan tang wulin hanyalah hawa dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia pingsan, merasa tidak puas. Kamu tidak berhak tahu siapa aku. Tubuh agung itu berjalan mendekatinya ketika aura penekan dari tubuhnya tumbuh semakin kuat. Tuan roh jahat mengejek dan cahaya merah di matanya tiba, tiba tumbuh lebih kuat. Cahaya berdarah intens keluar dari tubuhnya dan saat dia melambaikan tangan kanannya, pedang berdarah tipis muncul. Setelah sedikit getaran, bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, mengelilingi tubuh master roh jahat yang berada di tengah-tengah itu semua. Awalnya, mereka adalah bintik-bintik kecil tetapi ketika mereka tumbuh, mereka mulai terlihat seperti mata dingin, kejam, dan berdarah. Gelombang energi darah yang kuat merajalela saat puluhan ribu bola berdarah keluar dari mata berdarah yang mengincar pria besar itu. Pria besar itu akhirnya menghentikan langkahnya. Segera setelah dia berhenti berjalan, dia menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah, menciptakan suara keras yang sepertinya mendistorsi ruang di sekitar mereka. Bola berdarah melesat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi saat mereka berada 10 meter dari pria besar itu, lapisan emas gelap tiba, tiba muncul. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like, dan share, see you guys, da, da, bye-bye.